selamat menikmati sekaligus disini ya pilih sekaligus, kemudian teman-teman atur sekaligus, cetak label sekaligus, ya cetak label nanti akan keluar semuanya disini pertama kita nyalakan dulu printernya, printer sudah nyala ini kita connect dulu dengan menggunakan aplikasi print service dari rongta print service ini kita sambungin dulu kalau sudah tersambung dia nyala lampu indikator bluetoothnya menyala kemudian settingannya disini papernya 80 aspek rasio 1,5, style nanti teman-teman bisa contoh ini atau teman-teman bisa rubah-rubah settingnya ini gak perlu dibuka atau diapapain, kita keluar karena kita nge-printnya langsung dari tokopedia, jadi aplikasi ini standby di background kita buka tokopedia seller kemudian kita ulangi dari awal ya saya ulangi dari awal kita ada siap kering 4 pesanan kemudian kita pilih sekaligus terus tekan atur sekaligus cetak label sekaligus cetak label oke kemudian ukuran kertas A6 info tambahan biasanya kita cetak dengan daftar produknya kemudian tekan cetak label nah nanti disini printer yang teman-teman pilih adalah rongta printer ya biasanya kalau baru pakai belum muncul ya simpan sebagai pdf munculnya nah teman-teman pilih rongta printer rpp02n nah muncul seperti ini teman-teman tinggal klik aja tombol ini dia akan otomatis mencetak atau teman-teman bisa rubah-rubah lagi settingnya misalkan mau dikecilin biar hemat kertas juga bisa teman-teman misalkan ini ukurannya biar lebih pendek nah ini ada yang kosong-kosong ini gak usah di print ini juga bisa ini bebas ya teman-teman teman-teman mau cetaknya dia full ya dengan rasio 1,5 seperti ini langsung cetak boleh atau biasanya saya hemat kertas cetaknya 1,1,0 nah yang sisa-sisanya ini kita tidak usah cetak seperti ini ya dan langsung kita print aja alhamdulillah sudah berhasil tercetak langsung dari aplikasi Tokopedia ke printer caranya gampang banget teman-teman gak perlu screenshot hasilnya seperti ini tinggal ditempel stikernya PEMBICARA 2 Tidak 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 saya si Tidak tidak